Kami dari kelompok 5 dengan studi kasus dan mata kuliah profesi kependidikan dosen pengampu Bapak Anggi Udo Presto WMPD dan Ibu Dr. Nolizati SPD MSI Nah ada pun anggota kelompok 5 terdiri dari saya Rio, ada Indah Permata Hati, Rizky Amri dan Ira Rayani Riswana Baik yang pertama adalah pemilihan kasus Kami memilih kasus pertama, tak buat TR kuping siswa yang dijepit stapler oleh guru Seorang pelajar kelas 4 sekolah dasar di negeri bagian Sabah, Malaysia mengalami pendarahan di telinga setelah dijepit dengan stapler oleh guru Alasannya karena siswa yang tidak disebutkan namanya tidak menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditugaskan sang guru Yang kedua kami melakukan pengumpulan data Nah yang pertama, Direktur Departemen Pendidikan Negara bagian Sabah Dr. Mr. Indra di nomor firmasi telah menerima laporan seorang guru yang melukai seorang siswa Yang kedua, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menetapkan seorang guru berinisial JS sebagai tersangka kasus tindak kekerasan terhadap seorang siswa di SMP negeri 49 Nah tindakan JS yang memutupakan guru olahraga kepada siswa berinisial R itu terekam kamera dan videonya viral di berbagai lini media sosial Yang ketiga, guru memukul muridnya memakai tangan kosong viral di media sosial Dan tanyaan video itu tampak sejumlah murid berbaris di lapangan Sebagian dari mereka berdiri dan dipukulkan secara bertubi-tubi oleh guru guru Ada siswa yang terlambat sebanyak 120 siswa jam 7.30 waktu Indonesia Barat Sedangkan sekolah tutup jam 6.45 waktu Indonesia Barat Kemudian yang telah disuruh berbaris di lapangan lingkungan sekolah Yang keempat, sebanyak 10 orang siswa dipukul oleh guru berinisial W dan dijemur di tarik sinar matahari di lapangan sekolah itu Menurut Kadisdik, Edi Subianto sebenarnya maksud guru itu baik yang dihendak membina siswa didik, disiplin, dan beretika Hanya saja cara-cara kekasih fisik seperti yang dilakukan kepada 10 orang siswa di SMP negeri 1 campur sampang tersebut tidak dibenarkan di era saat ini Nah untuk nomor 2, 3, dan 4, poin tersebut merupakan berita atau data yang kami ambil dengan kasus yang sama Selanjutnya analisis data Dalam dunia pendidikan seringkali terjadi kekerasan fisik dan fisikis yang dilakukan terhadap siswa dan terhadap guru Terkadang guru melakukan tindakan kekerasan kepada siswa dengan alasan hukuman atau pendisiplinan Guru menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan cenderah fisik Kekerasan fisik ini dapat juga menjadi wujud dari kekerasan fisikis Kekerasan terhadap siswa atau antara sesama siswa khususnya kekerasan fisikis dapat menyebabkan trauma psikologis Semangat belajar bisa menurun yang bisa berakibat pada tidak maksimalnya hasil belajar yang dicapai oleh siswa Guru pun seringkali berada pada posisian dilematis antara kewajiban profesi yang diperlakukan masyarakat Guru ini dituntut untuk mampu menghantarkan siswa untuk mencapai pendidikan Namun tak kalah guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan Guru dihadap oleh undang-undang pelindungan anak akibatnya guru menghadapi dilema Di satu sisi harus menegakkan disiplin dan tata tertip sekolah Sementara di sisi lain merasa khawatir diadukan dan dikriminalisasi oleh orang tua Ataupun pihak membela anak atas tuduhan melakukan kekerasan Implikasi dari dilema tersebut akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang menganggap ratunan tata tertip sekolah Baiklah selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Permata Hati Kepada Indah dipersilahkan Baik terima kasih kepada moderator Lalu selanjutnya ada beberapa penyebab dari data yang diperoleh Yaitu yang pertama Seorang pelajar kelas 4 sekolah dasar di negara bagian Sabah, Malaysia Mengalami kendaraan di Telinga setelah dijepit dengan stapler oleh guru Alasannya karena siswa yang tidak disebutkan namanya tidak menyelesaikan perjalanan rumah yang ditugaskan sang guru Yang kedua Tindakan kekerasan guru berinisial JS yang merupakan guru olahraga kepada siswa berinisial R itu terkam kamera dan videonya viral di berbagai lini media sosial Orang tua korban melaporkan ke pihak polisi terkait kekerasan yang dilakukan guru terhadap anaknya Lalu guru JS meminta maaf secara terbuka atas tindakan kekerasan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masro meminta setiap guru untuk memiliki strategi tepat dalam memberikan pembelajaran kepada anak digi Dengan tujuan bisa membantu dan menjaga proses pembelajaran akademik siswa Karena kemampuan dan kompetensi anak tidak sama Kita boleh mengarahkan anak tapi harus diingat batasan edupasinya Harapannya tidak ada sentuhan fisik tapi harus menggunakan logika rasional Lalu penyebab selanjutnya yang ketiga Yaitu insiden kekerasan terhadap murid terjadi di SMA 12 Kota Bekasi, Jawa Barat Pada hari Selasa tanggal 11 Februari tahun 2020 Oknum guru bernama Idianto Muin kedapatan memukul sejumlah muridnya yang terlambat datang ke sekolah Berespon hal tersebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Akan turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengawasan Diagendakan KPAI akan bertandang ke SMA 12 Kota Bekasi Karena video yang viral dan dalam tayangan tersebut Tanpa sejumlah anak berbaris di lapangan Bagian dari mereka berdiri dan dipukuli secara bertubi-tubi oleh oknum guru Diketahui oknum guru tersebut bernama Idianto Muin Pria Yang menjabat sebagai staf wakil guru bimbingan kesiswaan itu dikenal temperamen Dan pernah ribut dengan guru lain Sampai melempar kursi dan komputer Peristiwa kemukulan guru di sekolah itu terjadi Sekitar jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat Tadi itu ada sekitar 120 siswa yang terlambat masuk ke kelas Sedangkan sekolah tutup pada jam 6.45 WIB Kemudian yang telah disuruh berbaris Dalam lingkungan sekolah dari sekolah Telah memberikan sanksi tegas kepada oknum guru yang bersangkutan Berupa membuat nom job dari jabatannya di SMA Negeri 12 Kota Bekasi Lalu yang keempat yaitu Kasus kekerasan oleh seorang guru DSMP Negeri 1 Camplong terhadap muridnya Kasus ini dilaporkan oleh orang tua keaparan kepolisian Dugaan kasus ini terjadi pada saat belajar-pelajar berlangsung Penyebabnya karena para siswa membuat kegaduhan di dalam kelas Siswa membuat kegaduhan di dalam kelas ini Sebanyak 10 orang siswa Lalu dipukuli oleh guru berinisial W Dan dijemur di terik sinar matahari di lapangan sekolah tersebut Sebenarnya maksud guru itu baik Yang ini hendak membina siswa Untuk dididik lebih disiplin dan beretika Hanya saja cara-cara kekerasan fisik Seperti yang dilakukan kepada 10 orang siswa DSMP tersebut Tidak dibenarkan di arah saat ini Namun tidak bisa juga menyalahkan para orang tua siswa Yang melaburkan kasus ini ke polisi Karena mereka tentu juga telah memahami Pola-pala penerapan pendidikan yang benar Dan mereka juga memahami Mendidik dengan cara-cara kekerasan Merupakan bentuk tindakan terlarang Padahal inti dari pemberian hukuman yang mendidik Adalah agar timbul kesadaran siswa Terhadap perilakuan yang salah Dan berkomitmen tidak mengulangi kesalahan tersebut Sekian dari saya Saya kembalukan kepada moderator Baik, terima kasih Indah Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ira Pada Ira Ryan Rizwana dipersilahkan Di sini saya akan menambahkan pembahasan Dari sopan saya tadi Yaitu yang ketiga analisis dasar Pada penjelasan kasus yang telah dijelaskan Berkaitan saya tadi Bisa disimpulkan bahwa Beberapa faktor yang menyebabkan Terjadi kekerasan yang dilakukan oleh siru Terhadap muridnya Terdapat empat Yang pertama itu dari dalam diri murid Nah, dari dalam diri murid ini Murid yang kurang disipin Murid yang kurang sopan Murid yang merendahkan jurur Tidak menangkati peraturan Tidak mengerjakan PR Tidak mengikuti pelajaran Pulang sebelum bel berbunyi Berkelahi Melanggar perangkat sekolah Menganggur dan mengejek Teribu di kelas Selama datang Melanggar ke catatan sekolah Mengganggu teman Saat proses belajar mengajar Belanggur Menghilangkan atau merusokkan barang Memanjat pagar Melengkar saja Sampai penajaran merokok Maksudnya bawa buku teman atau buku cetak Lalu mengganggu teman dan mencontek Itu merupakan contoh dari dalam diri murid itu Lalu yang kedua itu dari Dari dalam diri guru Nah, yaitu Yang pertama itu kekerasan dilakukan guru Terhadap muridnya Sebagai alat Pendisipinan instan Sehingga anak dapat berkelanjutan Dengan harapan guru Lalu yang kedua itu Ketidak mengerjakan guru Dalam mengajar dan Mendidik dikarenakan Intelektualitas Guru yang rendah Namun dipaksa untuk mengejar target kurikulum Dan yang ketiga Ketidakmampuan guru Dalam memelola emosi negatif Akibat perbudakan hidup Yang berat Sebagai dampak Dari kurangnya perhatian pemerintah Terhadap kegeseran guru Hal ini menyebabkan Guru mengalami stres Saat mengajar di kelas Sehingga Menunjukkan perilaku tasar Ketidak mengajar Dan yang keempat Kepribadian Soriat dari guru Selanjutnya yang ketiga ini Dari sistem pendidikan Dari sistem pendidikan ini Terdapatnya rela Situasi yang tidak terimbang Antara guru dengan murid Yang bersungguh dari kebijakan Dan sistem pendidikan Yang mengambil ideologi Dan Sultur Berkirakit Sehingga Memunjukkan paham Siapa yang struktur Kirakitnya Lebih tinggi Dialah yang buat Baiknya Siapa yang struktur Kirakitnya Lebih rendah Dialah yang lebih lemah Hal ini struktur Sialis guru Ada di atas murid Sehingga Hal ini menimbulkan Ketidaksetaraan Relati dan saham Ketuaan Yang lebih dari guru Terhadap muridnya Lalu yang keempat Itu ada dari Situ masyarakat Nah Dari situ masyarakat ini Yaitu Dimana kekerasan Yang dilakukan oleh guru Terhadap muridnya Seringkali dibenarkan Oleh masyarakat Bahkan orang tua Dari murid Kenapa? Karena Mendakan kekerasan ini Tersebut dianggap Merupakan bagian Dari proses Bidik anak Yang penjelasan dari saya Saya kembalikan kepada Moderator Baik terima kasih Ira Selanjutnya Akan dijelaskan oleh Rizky Amri Kepada Rizky Amri Disilahkan Baik terima kasih Moderator Selanjutnya Yaitu Perbaikan atau solusi Nah Dari yang kami dapat Yang pertama Itu Perbaikan dan solusi Bagi pemerintah Pertama Pemerintah pusat Sebaiknya Jangan menyerahkan Kasus kekerasan ini Hanya kepada Setiap sekolah saja Dengan kata lain Pemerintah tidak Diperbolehkan Membiarkan kepala sekolah Untuk menghadapi Dan menanggung Resikonya sendiri Pemerintah harus Ikut campur tangan Dan menghadapi Persoalan kekerasan Terhadap siswa Atau anak ini Tentunya Dilandasi dengan Undang-undang Dan peraturan Yang tegas Sertara lepan Berikutnya Mengadakan sosialisasi Aturan penerapan Kedisiplinan di sekolah Nah Sosialisasi ini Diperuntukkan bagi Sekolah atau orang tua siswa Kegiatan ini perlu dilakukan Untuk membangun Komunikasi yang baik Antara orang tua dan sekolah Selanjutnya Yang kedua itu adalah Bagi sekolah Nah Untuk Bagi sekolah ini Permendikbud nomor 82 tahun 2015 Tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak kekerasan Di lingkungan Satuan pendidikan Sudah menjadi Kesepakatan bersama Dimana Aturan yang sudah Tersosialisasi Sebagai upaya Preventif Dilakukan guna Emmergemi Terjadinya Aksi kekerasan Yang sering terjadi Di lingkungan sekolah Dan menghapuskan Habitus Kekerasan itu sendiri Untuk bagi sekolah Yang kedua Sekolah terus mengembangkan Dan membekali guru Baik dengan wawasan Atau pengetahuan Kesempatan Untuk punya pengalaman baru Kesempatan untuk Membangun Sorry Mengembangkan kreativitas mereka Guru juga membutuhkan Aktualisasi diri Tidak hanya dalam Bentuk materi Status Dan sebagainya Berikutnya Yang ketiga itu adalah Bagi orang tua Orang tua menerapkan Pola asuh yang lebih Menekankan Pada dukungan Daripada hukuman Agar anak-anaknya Mampu bertanggung jawab Secara sosial Berikutnya Hindari tayangan televisi Yang tidak mendidik Bahkan mengandung Usur kekerasan Kenapa? Kekerasan yang ditampilkan Dalam film Cenderung dikorelasikan Dengan heroisme Sorry Heroisme Kehebatan Kekuatan Dan kekuasaan Selanjutnya Orang tua Harus juga memberikan Pendidikan informal Untuk Menuntun Anak berperilaku baik Nah yang terakhir itu adalah Bagi siswa Bagi seorang siswa Cerita kepada orang tua Maupun guru Terhadap kekerasan Yang dialaminya Agar orang tua Maupun guru Bisa mengatasi hal tersebut Nah kenapa? Agar Tidak adanya Kekerasan yang Terus menerus terjadi Baik Untuk materi perbaikan Atau solusi Mungkin itu saja Dari saya Saya kembalikan Ke moderator Terima kasih Baik Terima kasih Rizky Amri Selanjutnya adalah Kesimpulan Peraturan tentang Tidak kekerasan terhadap anak Seperti dalam Undang-Undang Pelindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54 Menyatakan bahwa Anak di dalam Dan di lingkungan sekolah Wajib dilindungi Dari tindakan kekerasan Yang dilakukan oleh guru Pengelola sekolah Atau teman-temannya Di dalam sekolah Yang bersangkutan Atau lembaga pendidikan lainnya Upaya penjagaan Kekerasan dalam dunia pendidikan Atau di sekolah Memang tidak semudah Menangkap dan berhukuman Bagi pelaku kekerasan Namun Perlu adanya tindakan Penjagaan bagi semua pihak Yang bersinggungan Dengan permasalahan tersebut Kepada pihak yang terkait Baik guru Tua siswa Komite sekolah Untuk memahami bahwa Pihak Bahwa Kekerasan bukanlah solusi Atau aksi yang tepat Namun akan semakin Menambah masalah Yang terpenting Semua pihak perlu bekerjasama Untuk menyelesaikan masalah ini Demikianlah Mengenai Metode kasus kami Terlebih dan terkurang Kami mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh